Di atas sudah, sini belum, eh belum main sini, pengungsi rohingya, begini, kita ini sebagai manusia ada tanggung jawab kolektif kemanusiaan, orang pergi dari rohingya itu karena tersiksa disana, nyawanya terancam, kita sudah bersyukur, PBB sudah ikut tangan, tetapi PBB jangan cuma tanjak tunjuk, PBB juga harus bertanggung jawab, ya kan, pengungsi ditampung di satu negara, ini kan ada bebannya, nah bebannya itu juga harus ditanggung jawab oleh PBB, PBB kan boleh mengkolek, menggerakan negara-negara yang ada di dunianya, maka dia harus punya tanggung jawab, Nah yang ketiga, pengungsi-pengungsi rohingya juga, kan yang kebaratan merasa Aceh itu terjadi indikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi, ya ini juga para pengungsi harus tahu diri, sudah selamat ditampung itu sudah Alhamdulillah, ya kan begitu, jangan lagi melakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu murka, Yang keempat disitu peran pemerintah, menjebatani antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dengan PBB, secara teknis tempat supaya tidak ada konflik horizontal antara pengungsi dengan masyarakat Aceh, kan kalau masyarakat sudah menolak kan bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, ya disitu dicari, tempat yang paling mungkin, yang paling aman, yang paling tidak terjadi gesekan-gesekan, Jadi PBB harus mengatasi secara tuntas, nggak boleh cuman tanjak tunjuk aja, oke? Anjir post-up Terima kasih.